Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Tarakan, pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pengangguran yang disebabkan COVID-19 sebanyak 1.212 orang, di mana angka sebelumnya pada tahun 2021 ada 1.647 orang yang menganggur karena COVID-19. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Tarakan, Kiki Darmayanti menjelaskan, berdasarkan data BPS Tarakan ada 17.322 penduduk di kota Tarakan yang terdampak COVID-19. Adapun untuk tahun 2021, ada 1.212 orang yang menganggur karena COVID-19. Hal tersebut menunjukkan 19,39 persen pengangguran di kota Tarakan pada tahun 2021 merupakan dampak dari COVID-19. Adapun menurunnya angka pengangguran karena COVID-19 pada tahun 2021, disebabkan pada tahun 2021, masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi pandemi COVID-19. Berbeda di tahun 2020, masyarakat masih dihantui dengan ketakutan. Selain itu, faktor lain yang juga ikut andil terjadinya penurunan pengangguran karena COVID-19 di kota Tarakan, menurutnya jumlah orang yang mengalami pengurangan jam kerja. Bila pada tahun 2020, ada 24.000 orang yang mengalami pengurangan jam kerja, pada tahun 2021, hanya ada 14.000 orang yang mengalami pengurangan jam kerja. Artinya, 10.000 orang lainnya sudah bekerja normal seperti biasanya. Dampak COVID-19 terhadap pengangguran itu karena COVID-19 dari 2020 dibanding 2021, berarti kan Agustus 2020 sudah COVID-19 ya. Dengan 2021 Agustus yang mungkin kita sudah mulai terbiasa, mulai menjalani dengan normal, mencoba menormalkan kondisi. Itu terjadi penurunan pengangguran dari 2020-2021 karena COVID. Kalau di sini dari 1.600 sekian, 1.647 menjadi 1.200, berarti sekitar 400-an berkurang karena COVID-19 ya. Jadi di 2020 itu ada sekitar 24.000 orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Di 2021, hasil survei kemarin jadi 14.000. Berarti ada 10.000-an orang yang sudah kembali normal.